Intro Baru saja publik dikagetkan dengan kabar meninggalnya Vanessa Angel dan suaminya Bibi Andriasa akibat kecelakaan mau di Jalan Tongajuk, Jawa Timur pada Kamis 4 November 2021 pukul 12 waktu 36 menit waktu Indonesia Barat Atas insiden tersebut, muncul penyataan bahwa korban meninggal akibat kecelakaan bisa disebut sebagai mati syahid, benarkah? Ustadz Khalid Basalama menjawab serta menjelaskan tentang pernyataan tersebut menurutnya kecelakaan merupakan sebuah musibah yang sama sekali tidak akan pernah diketahui kapan akan terjadi oleh manusia karena itu adalah rahasia Allah SWT menurut Ustadz Khalid Basalama korban tewas akibat kecelakaan termasuk ke dalam golongan mati syahid hal tersebut disampaikan Ustadz Khalid Basalama di kanal Youtube Vuhijrah pada 3 Juli 2019 selama ini kita melihat kecelakaan pada saat mudik merupakan musibah berdasarkan yang Ustadz sampaikan berarti mereka mati syahid karena kecelakaan berkendaraan benarka demikian benar, itu dalil yang ada disinggung mengenai tempat yang angkar dan arwah korban kecelakaan yang gentayangan Ustadz asal Makassar Selatan itu mengatakan tidak ada istilah arwah dari seseorang yang meninggal karena kecelakaan akan menghantui dan bergentayangan menurutnya orang yang sudah meninggal arwahnya akan senang di surga jika memiliki banyak amal soleh dan akan disiksa apabila memang sering melakukan maksiat di dunia Tidak ada rugun tayangan dalam Islam Tidak ada tempat angkar Tidak ada Orang yang mati kalau dia beriman senang di kuburannya kalau dia orang mahalimah siat sedang disiksa Ustadz alif pun menambahkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari kalau orang beriman maka ruhnya akan keluar lebih mudah dari air keluar dari kendi kemudian akan masuk ke dalam kuburan dan akan menikmati taman surga Tidak ada waktu bagi ruh untuk menggagu manusia